What the hell does that mean don't make noise? The silence yang artinya sendiri adalah kehaningan. Bercerita tentang sekelompok peneliti atau ilmuwan yang mencoba menggali gua bawah tanah yang ternyata di dalam gua tersebut terdapat spesies purba mematikan yang telah berevolusi selama jutaan tahun guys. Yaudah guys, gak usah terlalu berbahasa-bahasi karena yang namanya bahasi itu gak enak buat dinikmati. Di awal cerita terlihat dua orang remaja bernama Ellie dan Rob. Ellie dan Rob merupakan teman dekat. Saking dekatnya, mereka sering berbagi informasi satu sama lain. Jadi, si Ellie ini merupakan anak yang mengalami gangguan pada pendengarannya guys. Pendengarannya terganggu setelah ia mengalami kecelakaan di masa kecil. Hal tersebut tentu memaksa Ellie dan orang-orang terdekatnya harus menggunakan bahasa isyarat saat sedang berkomunikasi pada Ellie. Cerita berlanjut di malam hari di mana saat itu Ellie yang berada di kamar tidurnya sedang berkomunikasi dengan Rob. Rob pun mengirimkan sebuah video kepada Ellie. Video tersebut memperlihatkan penampakan seperti sekelompok burung yang sedang terbang menuju ke suatu tempat. Dan benar saja, pada malam dini hari, ternyata burung-burung tersebut sudah memasuki kota tempat di mana Ellie tinggal. Keluarga Ellie pun telah berkumpul di suatu ruangan sambil menonton berita tentang burung-burung tersebut. Di berita tersebut dikabarkan bahwa makhluk yang tengah terbang bergombol itu bukanlah kawanan burung. Melainkan sekelompok monster kelelawar yang begitu mematikan. Saat itu pula, Glenn, teman baiknya Huck, ayah Ellie datang ke rumah dan bertanya apa yang sebenarnya tengah terjadi. Pemerintah memerintahkan semua orang di kota tersebut untuk silence alias diam. Setelah mendengar hal itu, Glenn dan Huck pergi keluar dan merasa bahwa ancaman itu hampir datang ke tempatnya. Huck memerintahkan semuanya untuk mengaktifkan mode silence di ponsel mereka. Setelah itu, Glenn mengajak Huck dan keluarganya untuk melakukan satu perjalanan. Di mana perjalanan tersebut demi menghindari serangan dari monster kelelawar yang sudah mulai memasuki kota. Di dalam perjalanan, Ellie berusaha menghubungi Rob untuk menanyakan kabar Rob dan kedua orang tuanya. Namun berbeda dengan Ellie, Rob justru memilih untuk tetap tinggal di dalam rumahnya ketimbang pergi mengungsi. Setelah mereka berjalan sampai matahari terbit, mereka pun masih bingung harus pergi kemana. Dan akhirnya, Glenn pun mengarahkan mobilnya menuju ke arah hutan yang sangat sepi dan Huck mengikuti arah mobil Glenn dari belakang. Di sini, mereka mengalami kejadian yang sangat tragis, guys. Ya, mobil Glenn harus terprosok ke dalam jurang hanya karena berusaha menghindari sekawanan rusa yang tiba-tiba saja melintas di depan mobil Glenn. Eits, itu rusa atau mantan ya? Kenapa bikin terprosok, guys? Mobil Glenn pun terguling dan Glenn terjepit di dalamnya. Huck dan istrinya pun bergegas menolong Glenn. Namun sayangnya, Glenn bersikeras tak mau ditolong dan memaksa Huck dan keluarganya untuk pergi menyelamatkan diri. Huck pun mengikuti keinginan Glenn. Ia pun segera kembali ke dalam mobil dan segera membawa keluarganya pergi. Ketika Huck andak mulai menjalankan mobil, tiba-tiba saja anjing peliharaan mereka menggonggong ke arah luar di mana gonggongan itu menarik perhatian monster ke lawar. Sehingga tidak lama kemudian, monster-monster itu pun menyerang mobil Huck. Glenn mengetahui bahwa Huck dan keluarganya berada dalam bahaya. Glenn langsung berinisiatif untuk menarik perhatian monster ke lawar dengan menembakkan pistolnya dan terus menembakkannya. Dan tentu saja, perhatian monster-monster ke lawar itu pun teralihkan dengan suara bising dari pistol yang dihasilkan oleh Glenn. Seketika, Glenn yang sedang terjepit di dalam mobilnya tersebut pun diserang oleh monster-monster ke lawar tersebut. Sedih banget si Glenn ya guys. Situasi lagi berduka dan penuh dengan ketakutan, si anjing yang bikin ulah pun berulah lagi. Dengan terus menggonggong, persis seperti mantan. Huck pun mengambil paksa anjingnya dari pelukan Ellie. Dan Huck membuang anjingnya tersebut. Tentu saja, semua demi keselamatan nyawa mereka. Namun ketika baru saja membuang anjing peliharaan mereka, nenek Ellie malah batuk-batuk guys. Perhatian monster ke lawar pun kembali tertuju ke arah mobil mereka. Huck yang melihat mobilnya tengah diserang, langsung mencari cara untuk mengalihkan perhatian si monster ke lawar agar tak menyerang mobil mereka. Ia melihat satu kunci besi yang ada di depannya. Huck pun melemparkannya dengan tujuan mengalihkan perhatian monster ke lawar. Dan hal itu pun berhasil. Jadi perlu diketahui guys, bahwa monster ke lawar ini hanya bisa mendeteksi keberadaan mangsanya melalui suara atau pendengaran mereka. Dan sebelum mereka bergegas pergi, Huck membakar mobilnya Glenn dengan tujuan menghasilkan sebuah ledakan dan menarik perhatian monster ke lawar ke arah ledakan tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, neneknya Ellie atau ibunya Huck mengalami sesak nafas guys. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Huck menemukan sebuah rumah melalui teropong miliknya dan mengajak keluarganya untuk menuju rumah tersebut. Rumah tersebut dikelilingi oleh pagar setinggi 10 kaki dan tanpa sengaja Huck membunyikan lonceng ketika sedang membuka gerbang rumah tersebut. Lonceng itu pun berbunyi, tentu saja mengundang para monster ke lawar untuk menghampiri. Mendengar keributan dari luar seketika sang pemilik rumah pun keluar sambil membawa senapan dan mengarahkan senapan tersebut ke arah Huck dan keluarganya. Namun sepertinya pemilik rumah tidak tahu tentang kehadiran makhluk aneh yang sedang mengintai mereka. Sang pemilik rumah pun berteriak dan tak lama seluruh monster ke lawar itu pun menyerang dirinya. Setelah itu, Huck mengarahkan semua anggota keluarganya untuk masuk ke dalam rumah tersebut tapi melalui sebuah saluran pembuangan, guys. Huck terlebih dahulu masuk melalui saluran pembuangan untuk memastikan apakah di dalam rumah tersebut aman lalu disusulah oleh anak-anaknya, istri, serta ibunya Huck. Namun sayangnya, aksi penyelamatan diri yang dilakukan oleh keluarga Huck gagal karena Ellie dan Jude dihadang oleh ular berbisa. Hal itu tentu membuat mereka terkejut dan panik. Dan tentu saja, suara kepanikan mereka justru mengundang monster-monster ke lawar tersebut untuk mengejar mereka. Dan sayangnya, Kelly, ibunya Ellie, tergigit di bagian kaki. Huck pun segera menarik perhatian monster-monster ke lawar tersebut dengan cara menyalakan mobil traktor yang ada di sana. Dan lagi, Huck berhasil mengalihkan perhatian monster-monster ke lawar tersebut. Mereka semua pun bergegas masuk ke dalam rumah. Setelah dilihat, ternyata kaki Kelly sangat parah, guys. Karena waktu sudah terlalu malam, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mencari obat-obatan untuk Kelly esok harinya. Di malam itu pula, Ellie berusaha menghubungi Rob, teman dekatnya. Setelah berhasil menghubunginya, Rob pun mengatakan bahwa ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Tak lama panggilan itu pun terputus. Esok paginya, Ellie membuka sosial media dan tak sengaja, ia membaca banyak sekali artikel yang menyatakan bahwa banyak sekali sekte-sekte bermunculan setelah kehadiran monster kelelawar yang mengerikan tersebut. Melihat luka Kelly yang semakin parah, Ellie dan ayahnya pun bergegas mencari obat untuk mengobati kaki ibunya tersebut. Mereka pun pergi menuju kota. Sesampainya di kota, mereka melihat keadaan kota yang sangat kacau balau. Mereka juga menemukan beberapa mayat bergelimpangan akibat gigitan monster kelelawar. Setelah menelusuri kota, akhirnya mereka pun menemukan toko farmasi, lalu masuk melalui pintu belakang. Di dalam toko tersebut, banyak sekali terlihat mayat manusia yang sudah tercabik-cabik, guys. Hal itu tentu membuat mereka begitu terkejut. Setelah Hak mendapatkan obat yang mereka cari, tiba-tiba saja Ellie menemukan sebuah kotak aneh. Setelah dibukanya, dia menemukan banyak sekali telur dari monster-monster kelelawar. Ellie pun memperhatikan telur-telur tersebut dengan seksama. Tanpa ia sadari, ada satu telur yang akan menetas dan memunceratkan cairan ke wajahnya. Ellie pun sontak kaget dan menyebabkan ia berteriak seketika monster-monster kelelawar itu pun hadir dan mendeteksi asal suara teriakan tersebut. Dan seketika membuat mereka diam dan tak bersuara, Ellie dan ayahnya mencari cara agar mereka bisa keluar dari toko tersebut. Mereka pun membuat aksi kebakaran yang menyebabkan alarm kebakaran berbunyi. Ketika alat sensor kebakaran itu mengeluarkan air, Ellie dan ayahnya pun kabur dan berhasil melarikan diri dari intayan makhluk aneh tersebut. Setelah itu, mereka bergegas pulang ke rumah untuk memberikan antibiotik kepada Kelly. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta tanpa lidah yang berasal dari sebuah sekte. Pendeta tersebut mengajak Ellie dan ayahnya untuk menjadi pengikutnya. Namun, ayah Ellie menolaknya. Setelah sampai di rumah, kaki Kelly pun segera diobati. Tak lama kemudian, pendeta tanpa lidah itu pun datang bersama para pengikutnya ke tempat Hak dan keluarganya singgah. Lagi-lagi, Hak menolak ajakan pendeta tersebut sambil menodongkan senapan ke arah sang pendeta dan pengikutnya. Saat malam tiba, Rob sempat memberikan kabar kepada Ellie bahwa ia akan pergi ke tempat pengungsian di arah utara. Sementara ayah Ellie mendengar suara ketukan dari luar rumah. Dan setelah dilihat, mereka melihat seorang anak perempuan sedang berdiri di luar rumah mereka. Ternyata anak perempuan tersebut merupakan jebakan yang disuruh oleh pendeta tanpa lidah dan pengikutnya. Mereka sengaja meletakkan beberapa ponsel di tubuh sang anak, lalu kemudian membunyikannya untuk memancing para monster kelelawar muncul. Keadaan rumah yang awalnya sepi mendadak ricu, dan para monster pun benar-benar muncul dan menyerang mereka. Hak menyuruh semua orang untuk pergi ke ruang bawah tanah agar aman. Namun tiba-tiba beberapa orang pengikut sekte itu pun muncul dan menerobos ke dalam rumah untuk menculik Ellie. Ibu dan nenek Ellie berusaha untuk melindungi Ellie agar tidak diculik. Namun usaha mereka sia-sia dan Ellie pun berhasil diculik. Ketika mereka berhasil membawa Ellie keluar, tiba-tiba saja nenek Ellie mendorong orang yang hendak membawa Ellie tersebut hingga terjatuh. Demi menyelamatkan sang cucu tercinta, ia pun rela berteriak sekuat tenaga untuk memancing kehadiran monster kelelawar. Ellie berhasil lepas dan melarikan diri. Namun sayangnya, sang nenek beserta para penculik harus naas menjadi mangsa para kelelawar. Singkat cerita, pendeta tanpa lidah dan pengikutnya berhasil dibunuh oleh keluarga Ellie. Cerita diakhiri dengan perjalanan mereka menuju utara sambil melakukan pemburuan terhadap para monster kelelawar. Segitu saja review film The Silence dari gue. Semoga saja ya, ini monster tidak ada di dunia kita. Karena gue nggak kebayang sih, kalau monster ini beneran ada di dunia kita, penjual speaker pasti bakal gulung tikar. Hehehe. Dank.